Ketua sekaligus pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP di empat kabupaten dan kota dikukuhkan. Pengukuhan itu dilakukan secara virtual oleh Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani di Aula Sekretariat DWP Aceh, Banda Aceh, Selasa, 8 September 2020. Ada pun Ketua yang dikukuhkan diantaranya Hajah Novi Afrianti sebagai Ketua DWP Kabupaten Aceh Timur, Sutri Nazrah sebagai Ketua DWP Kabupaten Aceh Tenggara, Ngatiani sebagai Ketua DWP Kabupaten Aceh Barat, dan Nur Malia sebagai Ketua DWP Kota Loksmawe. Safrida mengucapkan selamat kepada para Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan Kota Loksmawe. Ia pun berharap semoga dengan terbentuknya kepengurusan baru ini akan dapat bekerjasama di masa yang akan datang. Safrida mengatakan pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP di empat kabupaten kota tersebut sangat penting dilakukan, mengingat sudah menjadi keharusan yang telah diatur dalam petunjuk ADART DWP Masa Bakti 2019-2024. Selain itu, DWP Aceh juga sudah menjalin kerjasama dengan TPPKK Aceh pada Agustus 2020 lalu untuk mengkampanyekan geprak masker di 42 SKPA guna mengajak seluruh ASN pemerintah Aceh agar senantiasa konsisten menggunakan masker dan diharapkan ASN dapat menjadi panutan atau duta dalam mengkampanyekan penggunaan masker. Maka itu, Safrida mengajak seluruh Ketua DWP di Kabupaten Kota serta seluruh pengurus agar dapat menindaklanjuti kampanye penggunaan masker dan aturan protokol kesehatan kepada masyarakat dan para ASN di daerahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!